Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Hai geng Hai Disini Kalian berada bersama kelompok delapan felis Dari program studi biologi Disini kami mendapat tugas Untuk melakukan eksplorasi Dalam rangka behalf outdoor Nah, kalian berdasarkan Jok ikut lebih dalam Akazia Kalau datang ke sini Jalannya menurun Bikin Kalau memakai sepatu Nah, di putan nindu tahura Tanpa kalian lihat Kalau di putan nindu ini Banyak sekali kotor Konforma di sini Dikembangkan Ditarai intensif Untuk Menjaga Kada Radian dari Dindara Untuk Behave outdoor Kali ini Kami kelompok delapan felis Mendapat tugas Untuk Mendestripsikan Salah satu anggota Family Nertasea Yang lebih dikenal Sebagai Jambu Seketi Dengan nama ilmiah Iubunia SP Nah, dapat kalian lihat Pohon ini Besar Dengan ketinggian Kurang lebih Hingga hampir Delapan meter Dengan Pohon berkayu Dan daun yang lumayan besar Hai guys Mau lihat Buahnya Ini dia Teman-teman Teman-teman Ini Buah dari Jambu Seketi Dia itu Tumbuhnya bukan Di mana ya Tumbuhnya itu Di semparang tempat Di batang Otomatis di batang Tapi Kayak mana yang bentuknya Seperti ini Dia itu Bentuknya Seperti apa ya Namanya ini Agak Bulat Jambunya Gak Seperti jambu-jambu Yang kebanyakan Hai Nama aku akbar Aku akan menjelaskan Tentang Merkologi daun Jambu Seketi Atau Eugenia SP Bisa kita lihat Bisa kita lihat Di sini Dalam satu lokus Buah Pohon jambu Seketi Memiliki Tiga buah daun Dalam satu lokus Seperti ini Dan bisa kita lihat Bisa kita lihat Bentuk daunnya Meruncing Meruncing Dan tulang daunnya menyirip Serta ibu tulang daun yang sangat menonjol Pada bagian bawah daun Jambu Seketi Jambu Seketi Atau Eugenia SP Hidup pada hutan hujan tropis Tetapi Tidak menutup kemungkinan Juga dapat hidup pada hutan yang berhutan tropis Maupun subtropis Eugenia SP ini Juga toleran terhadap kekeringan Dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang tidak subur Lahan basah dan tanah yang berdiamusi bagus Seperti tanah lempung Tanah liat berkapur Tanah berpasir Dan tanah-tanah berkapur Jambu Seketi Diperbanyak dengan biji Namun, kultifar-kultifar yang unggul bisa diperbanyak dengan cangkok dan penyerbukannya dibantu oleh serangga dan angin. Jambu seketi ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom, Lantai, Klaid, Angiospermae, Klaid, Udikot, Klaid, Prosit, Ordo, Myrtales, Familia, Myrtaceae, Genus, Eugenia, Species, Eugenia, Spei. Kami gak tahu apa ini ya. Hai geng, kembali lagi sama gue Dayat. coba lihat deh tuh teman-teman udah pada capek kayaknya Hai hari udah mulai siang juga iya istirahat dulu geng istirahat dululah nah Nuh sambil istirahat gimana kalau kita tutup tutup aja ya ya semoga yang bermanfaat yang bisa kalian ambil dari video kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami ya jangan lupa ya dadah